EO EO Pengen ngasih curhat ke para pendapat Tapi nanti dikira bas terjadi penyak Bila poring menjadi kaki tangan terikat Masuk penjara jadi kena asam murah Kau tahu solusinya apa? Kita sebetulnya hadir di sini dalam rangka menghadiri pelatihan PCAD seluruh Sumatera Selatan Baik DPRD Kota Kabupaten maupun juga DPRD Provinsi Sama juga DPRD RI Tapi sekaligus juga dalam pelatihan ini juga mengundang calon presiden Usulan PKS yaitu Pak Anies Baswedan Dan tadi malam karena kebetulan beliau juga punya acara Di Pondok Pesantren Rubat Muhyiddin Sehingga kami pun juga ikut bersama Pak Anies Hadir di Pondok Pesantren tersebut Dan tadi pagi juga ada kegiatan tambahan Yaitu dengan senam bersama masyarakat Palembang Dan Alhamdulillah ya kita lihat antusiasme dari masyarakat Palembang Menyambut kedatangan Pak Anies ya Sejak di bandara tadi malam Kemudian juga di Pondok Pesantren Dan tadi pagi di acara senam Luar biasa Dan ditutup tadi Pak Anies hadir di acara pelatihan PCAD seluruh Sumatera Selatan Dan nampaknya cukup antusiasme dari peserta juga luar biasa ya Dengan kehadiran beliau Ya mudah-mudahan lah nampaknya memang Pak Anies Baswedan ini Sedang dirindukan oleh masyarakat ya Dan wabil khusus di Sumatera Selatan ini Luar biasa ya Semangat ibu-ibunya dan juga yang hadir ya Untuk mengeluh-eluhkan kedatangan Pak Anies Baswedan Mudah-mudahan dengan antusiasme yang nampak di berbagai daerah Yang sudah dikunjungi oleh beliau Sebagai representasi dari keinginan perubahan Pada negeri ini ya tentu berubah ke arah yang lebih baik ya tentu saja Dan harapan kami tentu apa yang diharapkan oleh masyarakat yang merindukan Ada presiden baru di 2024 Mudah-mudahan bisa terwujud Untuk kader Sumsel tentu saja Kami berharap ya mudah-mudahan dengan pelatihan ini Bisa menambah semangat cuang ya Untuk memenangkan PKS di levelnya masing-masing tentu saja Karena ini juga momentum yang baik ya Dengan antusiasme tadi masyarakat Semangat untuk perubahan ini Mudah-mudahan juga berdampak pada tentu saja partai pengusungnya Yaitu PKS dan tentu ini harus dimanfaatkan oleh kader-kader PKS Terutama para caleg untuk bisa memanfaatkan momentum ini Sehingga kemenangan yang dicita-citakan Yang sudah dirancang dengan baik Mudah-mudahan bisa tercapai, terwujud Sesuai dengan apa yang diharapkan sama Syukur-syukur malah dibuat kagetnya itu Kaget malah lebih dari yang direncanakan Mudah-mudahan bisa terwujud Terima kasih PKS Pembela Rakyat Sampai jumpa di video selanjutnya